Belak-belakan ungkap cara penuhi hasrat seksual Dewi Persik Dewi Persik belak-belakan menceritakan bagaimana cara ia memenuhi hasrat seksualnya Terlebih ketika ia menyendang status janda karena sudah bercerai dari sang suami Pedangdut yang ngekrab di sapa DP ini mengakui bahwa ada berbagai cara yang ia lakukan untuk memenuhi nafsu seksualnya Saya suka nonton film BF, blue film alias film dewasa kata Dewi Persik saat menjadi bintang tamu di podcast Daddy Corbusier Tak hanya sekedar menonton, rupanya DP juga menikmati film biru tersebut dengan cara main sendiri Terus saya main sendiri, itu sebuah kebutuhan buat aku Aku gak munafik ya, imbu DP Lebih lanjut, penyanyi asal Jember ini lantas merekam aktivitas seksualnya itu melalui webcam Yang mana hal tersebut dilakukan agar hasrat seksualnya bisa terpenuhi dengan tuntas Aku nonton sendiri, terus aku coba sendiri di depan webcam gitu Bukan yang couple ya, single, tandasnya Terima kasih telah menonton! Dewi Persik hamil duluan dengan Ruli, Rian Ibram mengamuk Belakangan ini beredar video bahwa Dewi Persik hamil duluan dengan pilot Ruli Diketahui kabar Dewi Persik hamil itu membuat Rian Ibram mengamuk Informasi ini didapatkan melalui unggahan kanal Youtube Familiar Dalam unggahan kanal Youtube tersebut dinarasikan sebagai berikut Dikatai murahan, Dewi Persik hamil duluan dengan Ruli Rian Ibram mengamuk miris Sebenarnya yang diketahui, kalau belum lama ini Dewi Persik baru saja diramar oleh seorang pilot bernama Ruli Sempat disebut meninggalkan Rian Ibram Sang pedanggut pun klarifikasi Kalau tidak memiliki hubungan ngedit Dari teman dengannya Hingga saat ini unggahan video tersebut telah dilihat sebanyak 1,8 ribu kali Lantas benarkah klaim berita tersebut Berdasarkan penelusuran, klaim bahwa Dewi Persik hamil duluan dengan Ruli Hingga membuat Rian Ibram mengamuk adalah salah Dalam unggahan video berdurasi 3 menit Tidak berusaha pendidik itu, sang narator hanya membacakan artikel Yang berjudul, isu Dewi Persik hamil anak Budianto akhirnya terjawab dugaan Angga Wijaya kini terbukti Yang diunggah oleh kanal Banjar Masin Tribunyus Artikel itu memulai soal tudingan Dewi Persik yang mengandung anak Budianto karena memamerkan tespek dari sedua Tudingan itu beredar karena Dewi Persik pernah mendapat transfer uang dari Budianto Namun tudingan itu dibantah oleh Dewi Persik Disebut tespek itu milik keponatannya Sementara itu, judul unggahan itu tidak relevan dengan isi video yang dibacakan oleh sang narator Jadi kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan Bahwa video dengan klaim Dewi Persik hamil duluan anak dari Ruli Hingga membuat Rian Ibram mengamuk adalah hoax Unggahan tersebut masuk ke dalam konten yang dimanipulasi Usai dilamar pilot, Dewi Persik bongkar semua hubungan yang sebenarnya dengan Rian Ibram Belakangan ini mencuat kabar jika Dewi Persik telah dilamar oleh sosok pria yang berprofesi sebagai pilot Ruli Padahal publik mengetahui jika ada sosok Rian Ibram yang sebelumnya diisukan sempat dekat dengan Dewi Persik Rian Ibram sosok presenter yang juga bekerja bareng menjadi host bersama Dewi Persik Di salah satu stasiun TV, nampak juga kerap terlihat memutarakan perasa kakungnya pada DP Tak butuh waktu lama setelah menerima lamaran dari pria yang berprofesi pilot Dewi Persik belabarkan semua hubungannya dengan Rian Ibram DP memberikan penjelasan tentang hubungannya bersama Rian Ibram Turut diunggah oleh salah satu akun Youtube Mas Ibram tidak pernah mengatakan jatuh cinta secara pribadi Mas Ibram hanya mengatakan jatuh cinta sewaktu di TV saja Tutur Dewi Persik dikutip dari Youtube SG Entertainment Kemudian DP juga memberikan senjungan kepada rekan kerjanya Jika Rian Ibram memang sosok pria yang baik Sejarah pribadi Mas Rian memang terlihat baik ujar Dewi Persik Akan tetapi Rian Ibram semua sekali tidak kena mengucapkan secara langsung di hadapan Dewi Persik Jika ia telah jatuh cinta kepada Dewi Persik Akan tetapi mentan istri dari Angga Wijaya tersebut menepis kabar Jika kedekatan Rian Ibram merupakan bagian dari Jimik Tidak Jimik, para kreatif tidak pernah menyuruh untuk melakukan Jimik Lanjut Dewi Persik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton